Halo Bapak Ibu dan para Endolers Jumpa lagi dengan Santo Sapi Untuk hari ini saya itu tidak akan Membuat menu baru ya Karena menu barunya Menunya udah banyak juga yang belum ditonton Jadi untuk hari ini tuh Saya ingin membuat Apa sih Rasa berdosa saya kepada Bapak Ibu dan Endolers itu Berkurang yaitu selama ini kan saya sering bilang Memakai minyak wijen Memakai kecap asin Itu sebenarnya dalam hati saya juga berpikir Aduh jangan-jangan di rumahnya Bapak Ibu Dan Endolers gak ada itu Minyak wijen gak ada minyak asin Kecap asin gitu ya Untuk itu hari ini saya akan membuat Minyak wijen Dan kecap asin Tadinya saya berpikir aduh nanti wijennya Susah didapat ya Tapi setelah dipikir-pikir enggak lah di kampung Juga banyak orang membuat undi-undi Undi-undi kan wajib pakai wijen kan Karena saya pikir gak ada masalah dengan Wijennya jadi sudah bisa dipastikan Membuat minyak wijennya akan lancar jaya Yowis langsung di capcus Eh tapi sebelum di capcus Bantu dulu subscribe Bantu like dan bantu komen juga Bagi yang sudah subscribe Untuk membuat minyak wijen ini Bahan yang diperlukan sangat sederhana Hanya wijen putih sama minyak goreng Wijen putihnya ini saya tadi memakai Seperempat cangkir Lalu minyak gorengnya Satu seperempat cangkir Jadi perbandingannya itu Satu banding lima Satunya si wijennya Limanya si minyak goreng Dah langsung kita eksekusi aja Pastikan wajen yang akan kita gunakan Sudah tidak ada airnya lagi Lalu masukkan Biji wijennya Ini biji wijennya kita sangrai ya Seperti kita menyangrai kopi aja Apinya kecil Jangan besar-besar Nanti kosong Ini saya menyangrainya Dengan api lilin Tapi walaupun dengan api lilin Ini belum ada 2 menit Sudah mulai berubah warna Si biji wijennya Ini sudah mulai keluar aroma Seperti bau onde-onde Cepat cangkir nanti Ini sudah mulai berwarna coklat tua Tapi belum merata Sekitar 1 menit lagi ya Disampainya Dan si Biji wijennya ini Sudah mengeluarkan Kayak mengkilat-mengkilat Seperti minyak Langsung kita matikan Segera sih Biji wijennya ini Kita masukkan ke Blender ini Blender kering ya Blender yang tanpa Air Yang biasa kita pakai Untuk blender Cabai aduk pada tumpah Itu sebagian Masih panas ini tuh Masalahnya Sudah Dan endolers Ini hasil setelah di Blender Berminyak Kayak gini Walaupun gak dikasih apa-apa Tetap berminyak ya Dan kalau tidak ada blender di rumah Bisa diulek Ataupun kalau Dalam jumlah yang banyak Bisa ditumpuk juga Sama aja hasilnya Tuang minyak goreng Kedalam Wajan Lalu masukkan lagi Biji wijen yang sudah Diblender tadi Tapi ini kondisi apinya Belum dinyalakan Ini api belum nyala Biji wijennya Lalu diaduk-aduk rata ya Setelah tersampur rata Api bisa dinyalakan Tapi dengan api yang sangat kecil juga Pakai api lilin saya Ini terus diaduk-aduk begini Sampai keluar aroma yang harum Seperti keluar aroma undi-undi lagi ya Di tahap ini tuh kita tidak Bertujuan untuk menggoreng si Biji wijen yang sudah dihancurkan tadi ya Tapi kita cuma Lagi Mencoba mengeluarkan Minyak-minyak si wijen tadi itu Supaya Bergabung dengan si Minyak goreng Karena kalau tujuannya menggoreng Menggoreng si biji wijen ini Bakal Hangus Tidak terlalu lama akan hangus Jadi Apinya memang harus menggunakan api yang kecil Supaya dia tidak Kebakar Dan aromanya bisa keluar Sudah itu saja sih pada prinsipnya Setelah tercium aroma harum Ini sudah wangi banget Langsung matikan Selanjutnya minyaknya akan saya tuang lagi ke mangkok Kok keruh banget? Iya Jadi setelah dituang di mangkok ini Kita biarkan satu malam Supaya mengundap Jadi besoknya kita Bersihkan Kita saring ya Kita ambil minyaknya Kita akan membuat kecap asin Untuk kecap asin saya butuh Air Airnya ini saya pakai satu mangkok Lantas saya pakai kecap manis Saya juga ada Bawang putih Dan garam Untuk ukuran air satu mangkok Saya memakai Garamnya satu sendok makan Nanti Kecap manisnya juga satu sendok makan Dan Ininya memang agak banyak Kalau saya mungkin Kalau orang cukup satu atau dua Tapi saya sampai lima Sudah Itu saja bahan-bahannya Pertama Air akan kita rebus Sambil menunggu air mendidih Kita bisa menghancurkan bawang putih Bisa diulek Atau ditumbuk Kalau memang betul-betul banyak banget bawang putihnya Kalau cuma sedikit ya Diulek saja ya Tidak ada masalah Tambahkan satu sendok makan garam Satu sendok makan kecap manis Setelah air mendidih Bisa dituangkan ke sini Kemangkok lagi Dan Inilah kecap asin yang Bikinan rumahnya seperti ini ya Selanjutnya ini bisa digunakan Kalau saya biasanya menggunakan sampai Dua minggu saja Kalau yang model bikinan sendiri Ini pun biasanya akan saya Biarkan satu malam Baru besok pagi disaring Dibuang Bawang putihnya Kalau tidak mau dibuang Bawang putihnya ya tidak apa-apa Bapak ibu dan para endolars Ini 12 jam kemudian 12 jam malah lebih Malah ini ada 15 jam kemudian Ini adalah Si kecap asinya Bentar Nah ini kecap asinya Dan Yang ini adalah Minyak wijennya Itu di bagian bawahnya Kalau bisa dilihat Di bagian bawahnya Dia lebih gelap Dan bagian atasnya lebih terang Bagian bawahnya artinya Biji wijennya yang kemarin kita sangrai Lalu kita tumpuk Sudah mengendap di bagian bawah Ini Kedua-duanya Akan kita saring Ini selama Perendaman Untuk yang kecap asin Saya taruh di dalam kulkas ya Dan Setelah disaring ini pun Biasanya saya meletakkannya Di dalam kulkas Saya akan memakainya Selama 2 minggu ke depan Kalau 2 minggu ke depan Tidak habis Saya buang Kenapa? Karena ini tidak ada pengawetnya Jadi saya tidak terlalu Faham soal Begitu-begituan ini Masih bagus atau tidak Gitu ya Jadi Ya pokoknya Kalau 2-2 minggu Sudah 2 minggu Akan saya buang Toh Tidak terlalu banyak Modal yang dikeluarkan Cuma bawang putih Sama kecap manis 1 sendok makan kemarin ya Untuk yang kedua Saya akan menyaring Minyak wijennya Ini kalau ada sih Pakai saringan kain ya Lebih bagus hasilnya Pakai model yang Kayak kain-kain kaos Kayak gitu Ini hasil endapannya Ini tidak akan saya gunakan lagi Karena kalau disaring lagi Si ampasnya akan ikut turun lagi Dan ini kalau bisa disaring 2-3 kali lagi Kalau tidak ada kain bisa menggunakan tisu makan Ini kondisi setelah dua-duanya disaring Sejajak acara masak-memasak kita hari ini Bukan masak Dengan cara membuat Kalau kali ini mah Ya weh Sampai jumpa di video berikutnya Tetap jaga kesehatan Oke Oke bye bye Sampai jumpa di video berikutnya